Intro 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 Derian Intro Halo selamat datang kembali di Derian Di 4 Sehat 6 Sempurna Ini konten gue mau ngebahas soal makanan Tapi gue gak review makanan Alias gue gak beli 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 Jajan 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 Gue review buat lu Ini gue mau berbagi masakan Ala sop betawi Jakarta Lo tau dong kalo di Jakarta ada nama yang ngeto banget Sop kambing ala betawi gitu Dudung Roksi Di Lampung ada namanya Sop kambing 3 sodara Nah yang soal 3 sodara ini Rata rata hampir di setiap provinsi Di Indonesia ada 3 sodara Yang di Lampung, Bandar Lampung itu enak juga Nah konten ini Gue mau berbagi resep Cara ngebuat sop kambing Ala 3 sodara ataupun Dudung Roksi Tapi Kali ini gue mau pakai daging sapi Iya Jadi buat lu yang baru mau belajar Pas banget nih Kalo pake daging sapi itu lebih resikonya kecil Kalo pake daging kambing Kemungkinan gagalnya lebih besar Karena kalo dagingnya perengus baunya Ya ntar stop kambingnya jadi bau perengus Tapi gak mungkin Kalo yang di resep ini Karena gue menggunakan bumbu rempah-rempah Asli kerajaan Sumatera Dan Indonesia Enak banget nih wajib coba Yuk kita mulai ya Kita cobain nih Dijamin Mak ngerot Jawab pertama masukin minyak samin Secukupnya sesuai suara ya temen-temen Sampai hancur nih minyak samin Kita masukin Bumbu semua ini Yang sudah kita Jus Tuh udah jadi begini nih Tinggal masukin aja deh Gua bentar lagi ya Gua bentar lagi ya Sudah mau masukin apa mbak ini Nanti Bentar bentar lagi Lalu Masukin lagi Ini bumbunya apa aja nih Daun salam Daun salam Daun jeruk Daun jeruk Serai Serai Nangkuas Nangkuas Sudah Diaduk-aduk Kita tunggu sampai harumnya muncul Agak kekuningan lagi Baru kita terusin Nanti masukin yang lain Oke Tunggu ya Kita aduk-aduk dulu Nah ini sudah harum Maaf agak gelap ya temen-temen ya Sudah harum Kita masukin deh kuah ini Yuk Masukin kaldunya Ini pun maksudnya Mungkin semuanya ini Kenapa? Karena gua mau makan berenam Oh Mungkin semua Yes Nah ini masukin dulu Nah ini masukin dulu rempah-rempahnya Ada apa aja nih? Ada kayu manis Kapulaga Pala Cekkeh Sama bunga ngkak Bunga ngkak Bunga ngkak? Nah yuk Masukin semua Jadi gua nggak ada rahasia-rahasian nih Soal bumbu Dijamin ini lebih enak dari buatannya Sobkabung tiga saudara Oke Kita tunggu ya Sampai mendidih baru masukin dagingnya Setelah kita campur semua Udah mendidih Harumnya udah enak Rempah-rempah juga udah campur Sekarang saatnya kita masukin dagingnya Yuk kita masukin Nah Tambahin kuahnya Ini masih ada daging Kaki sapi ya? Betul Kayak hija gitu lah Masukin tulangnya Biar tambah kaljunya Gak apa-apa Masukin aja Masukin aja Kita aduk-aduk Nah ini triknya temen-temen Pas masak sop kambing begini Kalau gua kan pakai daging sapi ya Tapi ya Biar agak Bukan irit Tapi biar Makanannya ntar ngebagi-baginya enak Karena kan gua berenam nih di rumah Ini agak hancur-hancur aja dagingnya nih Tuh agak tekan-tekan gitu Biar semua orang kebagian Itu si kuncinya Kalau gede-gede potongannya temen-temen Nanti bingung Ada yang ngambil satu gede yang lain iri Gitu Caranya sih Nih kita gunting ini Ini mau dimendidihin nggak Panasin nggak Ya nunggu mendidih dulu sebentar Lalu baru masuk Nah ini nunggu mendidih udah gini Nunggu mendidih ya Kita boleh gedein apinya nih temen-temen Udah kita gedein apinya Kita tunggu mendidih Kita masukin Susu evaporator Oke nunggu ya Evoporasi Evoporasi Evoporator mau buat ikan kok ya kali ya Nah Udah mulai mendidih kan Tampilannya seperti ini baginya temen-temen Oh Mantap jali ya Cine Tuh Ini pasti berantem nih Tommy Isuri di rumah Ini bisa nggak seteguran 7 hari nih Kalau nggak dapet ini rebutan Oke kalau udah siap Kita masukin susu evaporator Gue menggunakan Carnation Nestle Ya Semuanya nih Untuk ukurin daging 3 per 4 sampai 1 kg Gue gunain 1 kali Dengan kuah sebanyak ini Dan kemungkinan nanti kuahnya bakal gue tambah lagi nih ya Iya Karena Prinsip temen-temen Kalau makin banyak orangnya Jangan pelit-pelit masukin kaldu atau kuah atau air Kenapa Gue berenam nih Kalau pelit-pelit Ini kan dipanasi lama-lama berkurang nih volume airnya Volume kuahnya Nanti berantem Dagingnya banyak Kuahnya sedikit Itu berantem juga bukan cuma suami istri Tapi suami Ke istri dan juga ke anak-anak Oke Sekarang abis gini ngapain? Kita aduk-aduk lagi Pelan-pelan aja Ini gue yang jelasin sebenarnya masak bini gue ya Jadi temen-temen Nggak usah ngebully-bully saya ya Nah tips dari gue ya temen-temen Diluar sesuai selera Kalau udah begini Biar makin sedap Minyak familiarnya jangan pelit-pelit Garamnya jangan pelit-pelit Tapi inget ya Semuanya sebenarnya nggak sehat Kebanyakan garam bisa jarak tinggi Bisa stroke Tapi kalau mau makan enak ya sudah Nih kayak gue nih Gue tambahin Salam Bismillah Ingat ya Kalau ada yang bilang makan enak itu berbahaya Sebenarnya makan lagi nggak ada yang berbahaya Yang berbahaya itu bumbunya Kebanyakan garam, kebanyakan minyak, kebanyakan santan Daging itu sehat ya Oke, masukin lagi Tambahin apa nih? Roiko rasa sapi Roiko rasa sapi Sika Setengah aja Setengah aja temen-temen Setengah saset Setengah saset Kalau ada yang mau lebih silahkan Gula juga gue pakai loh Gula ini gue bisa setengah sendok besar sampai 1 sendok besar Tergantung temen-temen seleranya ya Dengan resiko masing-masing ya Yuk Garam Ini garam dulu Garam 1,5 sendok teh Ya garamnya 1,5 sendok teh Jangan ragu-ragu Lalu gula 2 sendok teh 2 sendok teh 2 sendok teh Atau 1,5 sendok besar ya Setengah sendok makan Udah, diamin dulu deh Lada Hmm? Lada putih secukupnya Nah buat yang baru nonton nih Ini masak apa sih Sirian dan istrinya Gue lagi masak Sob Kambing Ala Tiga Saudara Atau Judung Jakarta Bedanya Ingat dagingnya gunai Gue gunain ini Bukan daging kambing Tapi daging sapi ya temen-temen Gak tau kenapa Gue lebih senang daging sapi sih Dibuat begini malah Tampain kaldu lagi? Iya Yuk, biar banyak Jangan kebuang-buang kaldunya Sikat Itu dagingnya? Ya iya Sikat 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 Ini kok udah gini temen-temen Jangan lupa apa coba Dicicip ya Kalau lo kurang yakin Tambahin gula, garam, dan minyak samin deh Kalo Royco nya cukup Penyedap rasanya Ingat gula, garam, dan minyak samin Kalau kurang 3 itu aja lo tambahin Pasti ajib Nah udah Jangan diaduk-aduk terus Kita tinggalin Api terserah Mau kecil Mau besar Tapi kalo gue gunain Sekarang udah begini Posisi sedang aja Biar maksudnya sih Dagingnya lebih lama ke Rebus Rebus lagi Tambah mumpuk lagi Kita tunggu lagi ya Nah ini udah Dalam Gue cut-cut tadi ya Gue skip-skip Ini udah 2 kali nicip nih Tadi gue nambahin Gula Lalu gue tambahin lagi garam Udah pas sih Minyak saminnya juga udah pas Asinnya udah pas Nanti kalo gue makannya kayak kecap Kalo bini gue kagak Nah Nanti tambahannya jangan lupa Harus ada yang namanya tomat Daun bawang Ciruk nipis tuh wajib Sama mpeng Bawang goreng Nah bawang goreng juga Oh Nah ini udah terakhir nih Sampai agak mendidih Lalu dia agak Kental dikit aja Udah siap saji Gitu Sekarang gue mau Cuci mobil dulu deh Sambil kita nunggu ini matang Nanti gue videoin lagi Ketika sudah di meja makan ya Apalagi Untuk sambal Ajing cuma ngerebus Cabai rawit sama garam Oh oke Jujur gue ngasih tips di konten ini Cuma untuk masak ininya doang ya Harusnya ada sambalnya Cuma oke Nanti bonus dari istri gue Untuk sambal Apa jeng? Cuma cabai rawit direbus sama garam Lalu nanti di blender Cabai rawit direbus dengan garam Ya dan ada air begini Lalu nanti Udah selesai di blender Lalu nanti jadi sambal deh Sambal campulan Soap Kambing Ala tiga saudara Bedanya inget ya Ini daging sapi Buat penggunaan daging sapi Buat lo yang pengen belajar Daging sapi bagus sih Kenapa? Kalau lo langsung pakai daging kambing Kalau lo ngolahnya nggak bener Nanti sopnya agak bau kambing Bau perngus Dengan daging sapi lo Bisa lebih gampang Hasilnya lebih puas Udah lo lulus masak daging sapi ini Lo bisa langsung strateg yang ke daging kambing Hehehe Cefrian bisa aja Tidak 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 Gue pake kaitan Tidak Oh gini, kita makan. Kalau udah berapa-berapa? Oke, kita makan dulu. Oke, kita makan. Iya. Bikin aja ya. Emping! Yee, lembekin dulu empingnya. Mah, tuh pakai empingnya, mah. Emping ini soalnya juga merubah rasa ya, Enjoy? Emping, beruk nipis. Pasti beda rasanya. Masli. Soap kambing tiga saudara, dudung lewat. Itu kalau buka usaha, pasti laku nih. Iya, ada usaha lewat sih. Mas piringnya, eh nasinya dipiring. Iya. Lu masih, gue kayaknya banyak tulang ya mah, sentimen amat. Makasih. Udah lah ya, tapi enak dulu. Enak-enak, tapi gue makannya cukup. Enggak semuanya mungkin. Enggak semuanya masinya. Wih, besok kita makan lagi kambing loh, di Metro. Mati nggak? Kalau raga besok itu cuma ngebakar yang malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Allah. Terima kasih rejeki. Bisa makan enak. Iya, kok diminim di luar kan gitu sih? Ma kurang ketap mah. teman-teman terima kasih ya sudah nonton Dorian jangan lupa subscribe like and share ya doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh